Terima kasih Jadi saya pertama saya perkenalkan rekan saya disini Ivan Dia adalah partner saya juga pendiri Holy Wing Yang bikin Holy Wing sukses Dan ini ulang tahun ini pun ide beliau Jadi ya tentu kita senang Karena ternyata umur sudah makin Makin apa ya Sudah makin tua Ya Jadi sudah makin sadar betapa hidup itu memang sangat singkat Jadi perlu mencari kebahagiaan Tentu kebahagiaan bukan berarti berpesta-pesta Itu harus campuran bekerja keras Karena kita itu bahagia kalau kita berprestasi Itu salah satu prinsip saya Tentu santai juga perlu gitu Apa? 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 Tentu kebahagiaan sih Gue gak nyangka begitu besar Semula rencana saya cuma dansa doang di klub kita yang di CBD Ya kita lebih Kalau ada acara ininya lebih bagus kan Nah ternyata dibikin jadi acara batak benaran gitu loh Batak benaran Batak benaran Dan kita memang Usaha kita lagi maju Terutama mengembangkan lagu-lagu yang bersifat non-barat Kita sekarang sudah maju sebenarnya Ambiar ya Ini juga super house Lagu-lagu dangdut sama lagu koplo Ternyata Sangat digemari oleh rakyat Indonesia Kita punya ambir di cikini bandar-bandar full tiap hari Selama ini kan kita terlalu sok modern kan Belah maunya DJ-DJ luar gitu loh Ternyata enggak Kita itu 200 juta penduduk Indonesia masih suka Dari 300 ada 200 juta yang suka lagu-lagu kayak begitu Makanya ini termalam ini pool ini termalam Apa? Usianya sudah lanjut Tapi tetap Ya kalau saya sih Bang Hotman ini sebagai panutan kita lah ya Benar-benar sebagai panutan kita Meskipun umur yang Ya dia di atas saya gitu kan Tapi memang Bang Hotman semangatnya justru Masih jauh di atas kita gitu Makanya kita yang sebagai Yang lebih muda dari beliau Jadi kita justru lebih terbakar lah Dengan adanya beliau di Apa namanya di grup kita Di holding kita justru Semakin memicu kita untuk semakin besar lah Supaya bisa ngejar beliau juga Benar-benar juga ngasih hadiah tadi Ya kita jadi nanti kita bakal bikin satu Live house ya Misalnya live house tempat live musik Tapi dengan tema Batak Jadi nanti lagu yang bakal dibawakan disana tuh lagu-lagu Batak Tempatnya nanti masih belum kita kasih tau Boleh kasih tau Tunggu tanggal main Menjadi kejutan yang sangat besar Menjadi kejutan yang sangat besar dari teman-teman Ya kita senang Kita senang karena Ternyata humanisme tetap dipentingkan Persahabatan dipentingkan Dan itulah salah satu memang Unsur dasar dari bisnis Harus ada saling percaya Saling mendukung Saling mencintai Tadi juga ada Maksudnya Harapan dari istri dan juga anak Biar kesehatan Bagaimana Ya Istri mengharap Memang istri itu selalu Ngomel tiap pagi Kalau saya Saya itu sebenarnya Minggu sampai Rabu itu Gak pernah keluar malam Minggu sampai Rabu malam Saya kerja Ya Paling saya suka kalembing itu Kamis malam sama Jumat malam Hanya dua malam doang kok Cuma ya Kadang tiga Kalau kuat kadang tiga Ya kan malam Minggu kan Biasanya Jumat malam istirahat Yang menjebalkannya itu adalah Istri itu pintar Kalau cara balas dendam Kita baru pulang jam tiga Dia mandi jam lima Suara airnya itu keras-keras Akhirnya kita Gak bisa tidur Mau tidak mau bangun Kita Kenapa sih ribut Dasar udah baru pulang Karena kalau dia mandinya Itu apa itu Ember sekelah macam itu Panci Kan bunyi-bunyi di kamar mandi Kan tempat tidur kita Kan cuma tiga meter Dari kamar mandi Itu cara marahin Cara balaskannya begitu Apa? Surprise dari keluarga Apa? Surprise dari keluarga Gak ada Karena memang Apa ya? Semuanya sibuk Tadi anak aja Satu masih di Singapura Intinya mereka Minta semua Ya Bapak kurangnya Dari yang terlalu banyak Keluar malam itu aja Karena Dia tahu saya gak bisa dihentikan Napsuk kerja gak bisa dihentikan Saya itu bisa pulang jam tiga Saya jam lima udah kerja lagi Tapi justru itu yang bikin Bang Hotman awet muda Jangan saja kerjanya itu semangatnya yang bikin Bang Hotman awet muda Oh itu Benar Itu sudah Saya entah kenapa ya Dengan proses waktu Hampir seluruh rakyat Indonesia sekarang Datangnya ke saya untuk kasusnya diviralkan Saya itu kalau bangun tiap pagi Instagram saya itu sama WA itu penuh dengan laporan-laporan Bahkan berangkat kemarin dari Pulau Rejo dari Jawa Tengah Berangkat dari Medan Itu adalah rakyat-rakyat yang sudah Laporan polisinya berbulan-bulan kurang progres Tapi begitu sudah kita Viralkan langsung semua pada repot Kapolda repot Kapolda repot Kapolda repot Kapolda repot Akhirnya langsung Semua DPR repot gitu loh Kayak kemarin itu Dua kakak beradik umur 13 sama 14 Diperkosa selama setahun 13 orang yang berkosa jadi dua kampung Terus satu pura-pura kawin siri dibikin Pura-pura kawin siri untuk menutupi perbuatannya Tapi sudah kawin siri ditinggal gitu aja Dan kebetulan itu dua Dua anak itu Bapaknya udah meninggal cewek ini Ibunya Keterbelakangan Jadi benar-benar gak ada walinya Terus satu lagi di daerah-daerah Medan Sama juga diperkosa Ambilan ya Hampir tiap bulan pemberkosaan Hampir tiap bulan Kalau terkait dengan kemarin Yang ada yang di Dalam air keras itu mungkin seperti apa Oh jadi loncat air keras Gini-gini Saya tidak Ada kaitan apapun Dalam kasus Siapa nama cowok itu? Agus Agus sama siapa? Novi ya? Iya Tapi kalau saya pelajari kasusnya Kalau Saya hanya melihat dari aspek hukum Secara hukum Uang itu sudah milik dari Agus Secara hukum Uang itu sudah milik dari Agus Jadi Tidak bisa dituntut Uang itu dipakai untuk apa Tapi secara moral Kalau memang Tidak dilakukan sesuai dengan tujuannya Secara moral itu kurang terpuji Tapi secara hukum Dia sudah pemilik Kan ada orang Nyumbangkan uang ke dia Waktu disyumbangkan itu Hak milik uang itu Sudah beralih menjadi milik dia Tapi kan harusnya tujuannya Tidak mengobati matanya Tapi dia bakal pakai PPJS Katanya Jadi secara hukum